Pemirsa padu pelaksanuan pemungkutan suaro di TPS khusus lapas kelas 2B Martapuro, padu gelaran pilkada serentak tahun 2024 Kabupaten Oku Timur, berjalan dengan aman dan lancar. Guna mendukung pelaksanuan pilkada di bumi sebiduk sehaluan, terlaksana dengan aman, lancar serta memastikan segala masyarakat bisa nyalur ke hak pilihnya, tidak terkecuali bagi warga pilihnya, karena lapas kelas 2B Martapuro yang sudah menyiap ke TPS khusus untuk warga pilihnya, nyalur ke hak suaronya. Pelaksanuan pemungkutan suaro di TPS khusus yang dimulai dari jam 8 pagi, berjalan dengan aman serta lancar dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Samo TNI serta petugas PTPS dari Bawaslu Oku Timur. Pada hari ini, tanggal 27 November 2024, lapas kelas 2B Martapura melaksanakan pilkada, yang mana lapas kelas 2B Martapura berjumlah WBP sebanyak 440 orang, DPT untuk pemilih gubernur sebanyak 299 orang, dan bupati 267 orang, sedangkan DPT tambahan 53 orang, jadi dari pegawai yang ada hak pilihnya untuk memilih di sini. Pilih kata di lapas ini TPS 901 berjalan dengan aman, tertib, dan mudah-mudahan lancar untuk sampai selesai nanti. Sementara itu mewakili Bupati Oku Timur, asisten duo setda Oku Timur, Ryan Naidi, yang laku kepemantauan pelaksanaan pemilu kada di lapas kelas 2B Martapura, menghimbau supaya warga pinaan bisa nyalur ke Hakswaronyo, dengan baik untuk memilih Bupati sama Wakil Bupati Oku Timur, serta Gubernur Wakil Gubernur Sumsel. Kami dari tim pemantau pemilu kada Kabupaten Oku Timur, kami memantau kelancaran dan pelaksanaan pemilu kada yang ada di lapas Kabupaten Oku Timur ini, Pak. Himawanya agar warga lapas ini dapat menunaikan atau melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin kepala daerah Kabupaten Oku Timur dan Gubernur Sumatera Selatan. Elvan Rije Priyadi, Palf TV